Emiten produsen perawatan pribadi PT. Mustika Ratu TBK menorehkan peningkatan kinerja hingga kuartal ketiga di tahun ini. Perbaikan kinerja didukung oleh peningkatan penjualan di sektor produk kesehatan sebesar 54,62%. Melalui strategi pengembangan dua divisi, Beauty and Personal Care dan Jamu dan Health Care, Emiten berkode sahab MRAT ini mencatatkan penjualan bersih pada kuartal 3 2021 sebesar 255,9 miliar rupiah, meningkat 33,6 miliar rupiah atau 15,13% dibandingkan dengan kuartal 3 2021 yang sebesar 222,27 miliar rupiah. Peningkatan penjualan bersih dikontribusi oleh kenaikan penjualan di sektor produk kesehatan sebesar 54,62% dan meningkatnya konsumsi minuman kesehatan dan jamu yang mengalami peningkatan sebesar 30,38%. Sementara itu penjualan segmen kosmetik perseroan cetak turun 26,01% dari 35,9 miliar rupiah secara tahunan. Secara operasional perseroan proler laba usaha pada kuartal 3 2021 sebesar 7,26 miliar rupiah, meningkat 2,34% dibandingkan dengan kuartal 3 2020 sebesar 7,94 miliar rupiah. Harapun hingga September 2021, aset perseroan naik tipis menjadi Rp 569 miliar rupiah dari Rp 559,7 miliar rupiah di akhir Desember. Setelah itu total liabilitas MRAT turun mengalami peningkatan 3,98% dari Rp 217,3 miliar rupiah di 31 Desember 2021. Berbagai sumber adek sejadol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.